Intro Vakumnya pewayangan di Nusa Tengah Barat tentu menjadi kondisi yang cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak wayang sasak yang sudah ada sejak dahulu dan bisa dikatakan sebagai peninggalan para tetua. Kini sudah mulai jarang terlihat, baik dari segi aktivitas pewayangan ataupun dalang-dalang yang berkecimpung pada pewayang itu sendiri. Lalu nasib pedalang wayang Nusa Tengah Barat. Mengatakan bahwa wayang di Nusa Tengah Barat sudah sekarat. Hal ini dikarenakan vakumnya para pengurus pedalangan wayang yang ada di Indonesia. Menurutnya terkikisnya wayang pada saat ini adalah karena anak-anak muda tidak mengenal bahasa wayang. Jika anak muda saat ini mengenal wayang, maka mereka akan mengerti. Wayang di NTB ini sepertinya sudah sekarang, tapi sekarang diambah dengan mujizat Tuhan Guru yang menjadi ketua pepadi ini, kita lebih bersemangat, insya Allah akan hidup kembali. Dengan harapan mudah-mudahan para generasi-generasi mudanya akan sempat mengikuti apa itu wayang sasa. Ini yang belum mereka mengerti. Kalau sekarang mereka sudah mengerti penjelasan secara agama, mungkin secara dakwah, atau mungkin secara biasa, itu mereka akan mengerti. Lalu nasib berharap pedalangan di Indonesia ini dapat memenuhi kriteria pedalangan yang wajar. Selain itu, ia juga mengatakan, dengan terbentuknya pengurus pedalangan Indonesia yang baru, dapat membimbing dan mengajarkan mengenai wayang, sesuai dengan pakamnya, terutama tentang wayang sasak sebagai media dakwah. Wayang memang tidak bisa ditinggalkan, karena sejarah telah membuktikan bahwa wayang telah berperan besar dalam membentuk dan membangun peradaban masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, keberadaan wayang ini telah menciptakan kearifan untuk masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, GAT TV Terima kasih telah menonton!